Saking dia fokusnya sama dakwah, fokusnya dia sama gurus agama Allah. Dan dia memang konsentrasi di situ untuk mencari hidupnya pribadi pun kadang-kadang dia tidak sempat. Al-Baqarah 273 Bagaimana kita mensupport, mendukung orang-orang yang sebenarnya dia pakir. Allah menggunakan, coba buka Al-Baqarah 273. Al-Baqarah surat ke-2 ayat 273 Ada tiga kata kunci minimal yang harus kasih notice, kasih notes. Kemarin karena waktunya terbatas, saya tidak bisa jelaskan detail. Tapi hari ini, pagi ini saya mau jelaskan Al-Baqarah 273. Al-Baqarah 273 Kata-kata apa? Pertanyaannya, orang ini memerlukan atau tidak? Perlu. Ada keperluan dia? Ada. Ada barang-barang yang dia harus beli? Ada. Ada hal-hal yang dia sedang perlukan? Banyak. Apakah dia sudah selesai permasalahannya? Belum. Dia sendiri fakir. Atau memerlukan. Kalau orang ini saya bilang membutuhkan. Kata kunci yang kedua, Fisabilillah. Apa? Pastikan orang-orang yang antum melihat fakir ini, memerlukan atau membutuhkan ini, adalah orang-orang yang Fisabilillah. Yang pertama apa? Fukoro. Antum, jangan sampai salah. Ini istilah Quran. Allah menggunakan istilah Fakoro. Fakir, itu artinya memerlukan. Bukan hanya dalam bab harta. Coba kalau biar-biar ada pembanding, Antum, coba lihat surat 35 ayat 15. Supaya ada pembanding. Yuk, buka. Tadi 2, 2, 7, 3. Sekarang buka 35 ayat 15. Dapat nggak? Ya Ayyuhannas antumul fukoro'u ilallah. Kalau ditanya, Orang ini ada kebutuhan nggak? Ada keperluan nggak? Tapi apakah dia menunjukkan kesusahannya? Nah ini yang akan kita bahas. Lil fukoro'illadina uhsiru fisa bilillah. Ya Ayyuhannas antumul fukoro'u ilallah. Apa arti fukoro'u ilallah? Apa? Wahai manusia, kalianlah yang memerlukan berarti fukoro'u itu fakir artinya orang yang punya keperluan, punya kepentingan, punya kebutuhan. Mendesak nggak kalau namanya keperluan? Apa adanya kebutuhan atau keinginan? Beda nggak kebutuhan dengan keinginan? Keperluan dengan keinginan beda? Beda jauh. Kalau ingin itu ada rawa nafsu. Tapi kalau perlu atau butuh, itu memang betul-betul kalau nggak ada, dia bisa mati. Apakah orang-orang ini tidak lapar? Lapar. Apakah orang ini perlu makan? Sangat perlu. Makanya Allah sindir. Kalau kamu mau berimpak, kata Allah, berimpaklah kepada kata kunci yang kedua apa? Fisabilillah. Nah kenapa hari ini program-program itu seperti tidak berdampak? Karena mereka lupa menjalankan Al-Baqarah 273. Kalau mau kasih zakat, berikanlah zakat kepada yang mau diajak, taat. Itu passwordnya. Ada uang-uang zakat. Ada uang-uang infak yang sudah disalurkan. Siapa yang berhak kita kasih prioriti atau prioritas untuk menerima manfaat? Orang-orang yang fakir, yang fukoro, fisabilillah. Begitu kata kunci. Bukan kata-kata saya. Kalau guru saya bilang, ini bukan kata aku, ini kata Allah dalam Quran. Kau mau ikut ayo, nggak, nggak apa-apa. Asik, nggak? Guru saya itu kalau ngajar itu gitu. Ini bukan kata saya. Ini firman Allah. Kebantah lah. Mana berani kita. Berani nggak? Jadi, apa kata kuncinya? Fukoro. Sampai Allah bilang begini. Sampai-sampai, karena dia ada di jalan Allah, lihat kata kuncinya. Lihat kata kuncinya. Yang ketiga. Satu, Fukoro. Yang kedua, Fisabilillah. Kata kunci yang ketiga, Jimmy dan kawan-kawan semuanya, Saking dia fokusnya sama dakwah, fokusnya dia sama gurus agama Allah, dan dia memang konsentrasi di situ. Untuk mencari hidupnya pribadi pun, kadang-kadang dia nggak sempat. Pagi ngajar-ngaji, zuhur ngajar lagi. Nanti orang-orang yang nengok dia, dengan enaknya ngomong, tuh, Ustaz Amplop. Tahu nggak, Antum, kalau tangan dia itu sebenarnya, nggak mau terima Amplop tuh. Dia mau ngajar-ngajar aja, lillahi ta'ala. Tapi orang-orang, pertanyaannya begitu. Saya ada beberapa DM-DM tuh. Coba kita screenshot. Bagaimana caranya mengundang Ustaz Lukman? Bagaimana tiket pesawatnya? Berapa fee untuk Ustaz Lukman? Bayangkan. Saya 2012, eh, 2020, sudah resign. Saya lama juga tinggal di Malaysia. Malaysia, Brunei, Sabah, Sarawak ini, orangnya to the point. Saya pertama kali sampai di Malaysia, terkejut. Terperanjat, katakan orang ini. Ustaz, Ustaz kan ngajar saya ngaji. Berapa saya bayar Ustaz? Berapa saya bayar Ustaz? Maksudnya macam mana saya bilang? Tak, Ustaz kan ngajar bagi masa buat saya. Berapa saya kena bayar? Dah ada saya bilang, kami tak pernah diajarkan untuk minta-minta begitu. Alhamdulillah, karena memang dah ada, kita bilang dah ada, yaudah, betul-betul tak ada. Yang ketiga, Dia full time, full heart, urusin dakwah. Hatinya, pikirannya, waktunya, didelegasikan untuk agama Allah. Orang-orang, kata Allah, Allah kayak, kau yang bodoh. Sorry ya, saya ngomongnya begitu. Saya katakan oleh ke sini. Kampen. Yang bodoh tuh kau, kata Allah. Dia lihat, Allah pakai istilah, Jahil. Abu Jahal. Bapaknya, Bapaknya kendunguan. Karena dulu Abu Jahal julukannya, Abu Hakam. Bapak kebijaksanaan. The wise man of Makkah. Bapak kebijaksanaan. Sama Rasulullah, diajarkan dakwah, dikasih tahu Islam. Dakmok terima, padahal hatinya, nerima. Mulutnya nolak, karena gengsi. Masa aku, ngambil ilmu dari budak kecil, diganti namanya sama Rasulullah. Jadi Abu Jahal. Sekarang keturunan Abu Jahal, banyak Abu Jahal itu julukan. Namanya kan Umar bin Isyam kan. Abu Jahal itu julukan. Yah sabuhumul jahilu agniah. Orang-orang bodoh, kata Allah. Yang tahu taknya itu gimana. Menganggap orang-orang yang tiga tadi, apa? Pakir. Visabilillah. Layastati unadot ban fil'ad, yang dia fokus, full time, full hard, mengurus agama Allah. Itu adalah dikira dia orang. Yang kaya. Kenapa disangka oleh orang jahil ini sebagai, saya pakai istilah jahil saja ya. Ini istilah Quran. Kenapa orang jahil menganggapi orang kaya? Pakir sahab? Mereka punya ciri-ciri, punya tanda, punya sinyal. Tak pernah meminta. Layastati unadot ban fil'ad, yah sabuhumul jahilu agniah aminat. Tak apa. Ada kata-kata agniah. Di sisi lain mereka pakir, di sisi lain mereka agungnya. Bertolak belakang enggak? Apa yang bertolak belakang? Mental. Coba diulangkan, catat baik-baik ya. Yang bertolak belakang apa? Mental. Di sisi lain mereka amat memerlukan. Tapi di sisi lain, mereka tidak minta. Ta'rifuhum bishimahum. Kau bisa lihat, kata Allah. Ya Muhammad. Ini ayat untuk Rasulullah. Karena turunnya di Madinah. Ta'rifuhum bishimahum. Kau bisa lihat mereka, tanda-tandanya. Apa? Kalau orang Malaysia bilang, air muka. Apa kalau di Indonesia itu, raut wajah. Aura. Ta'rifuhum bishimahum. Apa simahum? La yas'alunan nasa'il ala. Jadi dia itu, kalau kita ketemu, gimana? Kalimat yang paling sering diucapkan itu, aman Ustaz. Aman itu sebenarnya. Banyak artinya. Coba nabang? Aman Ustaz. Sebenarnya? Bukan aman. Dia tak mau minta, emang. Makanya saya belajar dari guru-guru saya itu. Udah, gak usah tanya. Langsung, kasih. Bilang, akatnya. Tadi. Orang-orang begitu. Kita tengok, oh dia pisah bililah. Dia ini ada kebutuhan. Cuma dia gak mau ngomong, memang. Tipenya bukan tipenya yang keluar. Nah, ada yang paham, ada yang bengak-bengak ubi, tak paham-paham. Tak paham-paham. Nah, itu lagi. Tak paham. Anak masih kecil-kecil. Ya kan? Ustaz-ustaz, coba tengok. Ini cerita saya lagi ya. Saya pindahkan kecil-kecil. Antung bayangkan yang burung ngaji kampung, kanggalik ubo, kemandik jenazah. Ada gak keperluan mereka? Antung kan bisa lihat tuh. Lihat sendalnya udah putus-putus. Selipar sendal. Lihat itu bajunya, mohon maaf ya, kancingnya sudah beda warna. Kalau dia berjuang di jalan. Antung gak usah tanya. Antung perlu enggak gitu. Kasih-kasih aja. Tapi jangan diungkit-ungkit. Itu menyakitkan hati dia. Dia tuh antara mau nolima uang dengan tidak saja sudah masalah bagi dia. Jangan-jangan aku ini gak ikhlas. Jangan-jangan aku berdakwah karena amplop. Misalnya gitu kan? Kalau Antung mau kasih, jagalah air mukanya. Jangan kasih amplop depan umum. Paham? Ini juga saya kasih tau sama Jawa Ayah. Ini bukan cerita tentang saya. It's not about me. Tapi kalau Antung mau ngasih Ustadz, mau ngasih orang yang sedang berjuang-juang, jaga maruah dia dengan cara kalau Antung mau ngasih, misalnya siapkan goodie bag, dalamnya tuh ada, misalnya buku ke, masukkan dalam situ Ustadz ini ada. Jadi jangan amplopnya bulat-bulat nampak gitu di depan umum. Nanti orang foto, ngerekam. Dia tuh mau ngambil uang, di sisi lain dia perlu mungkin untuk bangun pesantrennya, untuk belikan kitab-kitab untuk santri-santrinya. kalau Antung mau ngasih, ini adab ya, saya pesan benar nih. Buat para yang mau dengar lah, yang mau dengar ya. Susah gak ngomong sama orang gak mau dengar kan? Kalau Antung mau ngasih Ustadz, atau mau ngasih guru ya, atau ngasih orang-orang yang begitu, Antung jaga maruah. Kita mikirkan orang-orang yang pukoro. Terus yang kedua? Visabilillah. Terus? Memang ayat ini tidak famous. Ayat ini tidak familiar. kami ini sedang mengawal 800 burung haji kampung, tukang galipu, buat kemadi jenazah, yang mereka itu tak pernah begini. Waktu kita bagikan daging, ingat tak? Cuma mereka bilang, kami, ada salah, beberapa orang saya tanya tuh, beberapa orang, dia bilang, kami di baru inilah dapat daging, kurban. Selama ini, kemana? Kata dia bilang, kami tak mau. Kan ikut jadi panitia di masjid. Iya, memang kami bantu-bantu, tapi, kami tak mau minta. Begitu kita kasih tau kemarin, sekilo setengah. Berapa kita kasih kemarin? Sekilo. Sekilo setengah kan? Jadi abang kakak, kurban dari abang kakak semua, untuk kurban bahagia program kita kan? Untuk hamba Allah istimewa itu, kita bagikan daging-dagingnya kepada guru penghaji kampung, ke tanggal itu berpemandangan di jenayah, dan marah-marah masjid. Semuanya, Masya Allah, Dapat satu orang, satu kilo setengah. Itu senangnya luar biasa. Sampai dipeluk daging. Ada berapa kita tengok kemarin kan? Dan waktu ngantri, pembagian daging itu, tak ada ribut-ribut, kelahi-kelahi, marah-marah. Tiga istilah Quran ya, kita ingat-ingat ya. Apa nomor satu? Pakir. Visabilillah. Sekarang pertanyaannya, perlu gak kita perjuangkan ini? Ayo. Kenapa? Karena di dunia ini, banyak orang yang jahil. Banyak orang apa? Jahil. Paham gak kita? Banyak orang apa di dunia ini? Jahil. Kenapa banyak orang jahil? Kenapa banyak orang jahil? Karena menyangka orang-orang ini, orang kaya. Tengok donasinya. Berapa yang ngasih donasi? Berapa miliar? Rp10.000? Rp25.000? Salah. Udah. Memang mereka belum paham. Karena selama ini, kalau mau ngasih itu, ngasih yang miskin. Ngasih yang nampak gitu. Kelihatannya itu miskin. Bahkan mohon maaf ya, mohon maaf abang kakak. Banyak yang sengaja menjaga kemiskinannya. Istiqomah dengan kemiskinannya. Karena orang-orang, ini mumpung ngomong di sosmed, saya dengarkan kita baik-baik ya. Banyak orang hari ini, tanya sama saya, Ustaz, mana pondok pesantren yang miskin? Mana panti asuhan yang masih susah? Mana pondok tahfiz yang masih susah? Akhirnya ada oknum, ada pelaku yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyengajakan dan membiarkan pondoknya, membiarkan mininya. Sekali lagi oknumnya, jangan dipotong-potong video saya. Jangan adu domba saya sama kita ngurus 6.700 pondok pesantren seluruh Indonesia. Aceh sampai Papua. Yang kita jadikan pondok mitra yang terima manfaat beras, kurang lebih 6.700an pondok. Jadi jangan adu domba kami dengan tapi ada beberapa kelompok, ada beberapa oknum, orang, dan itu jumlahnya sangat sedikit, yang sengaja miskin, sengaja susah supaya dapat begitu cara mainnya. Ketika ditengoknya pondoknya sudah mulai maju, orang pindah. Tidak bantu pondok itu lagi. Padahal, justru kata Kiai saya, yang dibantu, yang disupport. itu justru pondok-pondok yang maju, yang bertumbuh, yang ada progres. 2012 bagaimana? 2013 bagaimana? Ada nampak progresnya. Itu yang kita support. Berarti amanah pondoknya. Paham gak itu? Kenapa kita harus begitu, tadi saya bilang, kenapa kita harus memperjuangkan fakir, miskin, eh fakir, kemudian pisah binillah dan layas, tadi ondorban fil arni. Kenapa kita harus memperjuangkan hamba Allah istimewa ini? Karena di dunia ini banyak orang jahil. Siapa orang jahil itu? Yang menyangka bahwasannya orang-orang yang fakir, pisah binillah dan layas, seti ondorban fil arni ini adalah orang kaya. Gak bisa baca sinyal. Saya bilang, mata buta, telinga peka, hati, mata buta. Tengah. Tengah. Tengah.